Halo teman-teman penonton setia official lutut channel karoseri Adiputro dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya teman-teman kembali lagi bersama saya Adip sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 5 September 2024 nah di video kali ini kita akan mereview bus terbaru dari pemain baru dari daerah PSD Tangrang Selatan teman-teman tapi seperti biasa sebelum kita lihat unitnya kita lihat dulu ada bis apa aja di ruang finishing sebelah utara dari karoseri Adiputro pada sore hari ini teman-teman kita langsung bisa lihat ada 2 unit double decker teman-teman di belakang saya ya dan dua-duanya ini menggunakan sasis dari Scania yang milik PO Makmur Scania K450CB milik PO Harapan Jaya Scania K410CB teman-teman wah ini saya juga cukup menantikan kira-kira kapan rilisnya karena ini benar-benar boom banget ya teman-teman kita lihat di sebelahnya ada PO Murni Jaya 2 unit tapi di antara PO Murni Jaya disini ada satu PO yang insya Allah akan dirilis juga di hari ini yaitu PO Pelita Paradep wow dari daerah Medan teman-teman keren ya warnanya hijau sangat nyegerin dengan livery yang khas ada gambar touch mahalnya ini menggunakan bodi Jetboost 5 SHD ya sasisnya Hino RM280 ABS sama seperti Murni Jaya juga Hino RM280 ABS nah di sebelahnya disini masih ada Hino lagi yaitu Jetboost 5 SHD Dream Coach kebetulan ini yang varian single glass milik PO Semeru hmmm ini kalau udah diparkir disini terus sempat dipindahin ke finishing sebelah tandanya gak lama lagi akan dirilis dan teman-teman silahkan bersiap-siap menyambut armada terbaru dari PO Semeru nah ini dia unit yang akan kita review di video kali ini PO Langkisau Wisata wah ini bener-bener ya warnanya ini unik teman-teman hijau sage dan aksen warna kuning di spionnya ini bener-bener kelihatan jadi tambah gagah nah sebelum kita mulai reviewnya kita lihat dulu ada satu unit Jetboost 5 SHD double glass milik PO 2 Putri ini warnanya warna pink mungkin kita bisa agak kesini ya kita mau kasih lihat livery dari PO 2 Putri nah ini teman-teman unyu ya kalau kata anak kecil itu lucu gitu ya teman-teman ya ciri khas dari PO 2 Putri liverynya itu lucu-lucu semua oke akan seperti apa detil-detil dari armada terbaru milik PO Langkisau Wisata silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya gak ada informasi yang terlewat dan jangan lupa like video ini subscribe official youtube channel karuseri adik putro dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman langsung saja kita mulai review-nya dari bagian eksterior ini dia armada terbarunya menggunakan bodi chatbust 5MHD double glass dengan sasis terbaru dari Hino yaitu Hino RK280 Euro 4 udah ada fitur ABS anti-lock braking system jadi tentunya sudah menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat naikin armada terbarunya nah kita bisa lihat di bagian topi atau bandonya ini ada julukan yaitu Semeru kita tahu Semeru adalah nama gunung ya teman-teman dan Langkisau ini juga nama gunung jadi bener-bener ada filosofinya kira-kira kenapa ya ownernya memilih nama-nama gunung di PO ini apakah ada filosofinya ini menarik karena ini PO baru mungkin kita akan sedikit kulik-kulik ya informasi ya teman-teman yang jelas armada terbarunya ini tampil sangat elegan dengan warna hijau sage-nya ya teman-teman dan untuk tulisan nama PO-nya warna hijau gelap dengan outline warna kuning jadi terbaca dengan jelas kita lihat di sini polos ya jadi teman-teman gak perlu khawatir ada stiker-stiker yang menghalangi pandangan kita teman-teman jadi pandangan kita tuh kalau kita duduk di kursi paling depan bisa loss ngeliat ke arah depan teman-teman ini saya suka nih kita lihat di sini untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding ya teman-teman sliding seperti ini kemudian begitu kita buka pintunya wah aura kemewahan dari bis ini langsung terpancar nih teman-teman dari warna ABS-nya yang warna krem jadi menambah kesan gagah megah gitu ya kemudian kita lihat di sini ada dispenser di dashboard-nya berlapis kulit ya ada wood panel dengan finishing yang glossy lantainya motif kayu wih sudah gak perlu diperdebatkan lagi kemewahannya nah di sini nanti kita akan di view bagian interiornya tapi sebelum itu kita akan lanjut teman-teman ke arah samping enak ya langsung nutup dengan nyedot gitu loh teman-teman kita lihat di sini LA Langkisau 005 ini armada kelima dari owner-nya bukan dari Langkisaunya nah kenapa seperti itu nanti mungkin kita akan tanya-tanya ya teman-teman di sini nama PT-nya PT Langkisau Trans Indonesia sudah verified teman-teman kalau sudah ada nama PT-nya jadi gak perlu diragukan bukan perusahaan yang kaleng-kaleng dan kalau teman-teman mau menyewa jasa bus Langkisau langsung saja hubungi nomor yang ada di sini ya 0856 0869 2222 warna doffnya pun juga ngikutin warna bodi kirain saya bakal dikasih warna hijau tua gitu ya ternyata sesuai dengan warna bodi warna hijau sage kita lihat di sebelah sini ini ada bagasi teman-teman nah bagasi seperti ini karena ini Hino RK jadi bagasinya masih bagasi leather frame ya tapi tenang aja karena ini bodinya MHD jadi bagasinya ini lebih tinggi daripada yang HDD mungkin di video sebelumnya pas kita nge-review dulu Tansa kita sudah kasih tau ya apa sih bedanya MHD dan HDD jadi mungkin ya teman-teman sudah pada hafal semua ya apa bedanya yang jelas teman-teman bisa lihat nah ini ada partisi masuk ya dan kalau satu orang bawa satu tas atau satu koper dari semua penumpang yang ada di bis ini ini bisa dimasukin semua tanpa perlu mengganggu kenyamanan teman-teman jadi bisnya tetap bisa berjalan dengan stabil ya nggak akan limbung-limbung gitu kita lanjut teman-teman di sebelah sini sebagai standar dari bodi MHD di sini ada bagasi kalau HDD ini nggak ada ya bagasinya dan di sini biasanya bagasinya digunakan untuk penyimpanan barang-barang kru atau driver mungkin alat mandi perkakas ya dan lain sebagainya dimasukkan ke sini tadi ya kalau kita bawa barang barang penumpang dimasukkan ke bagasi yang ada di tengah kemudian kita lihat di sini pintu belakangnya ini modelnya model swing nah seperti ini dan ini langsung terhubung ke ruang penumpang di bagian belakang kelihatan ya mewah ya teman-teman kita tutup lagi lanjut jalan ke belakang di sini lagi ada proses pengerjaan apa ini AC ya AC teman-teman di belakangnya seperti biasa standar jetbus 5 ya ada kamera parkir sensor parkir diffuser pelindung bumper dan kalau dari livery-nya ini ya sesuai dengan warna bodinya hijau sage kemudian ada gambar gunung dan air yang mengalir di sini serta terpampang nyata kontak penyewaan ya kontak dari peolang pisau nice saya suka dengan konsepnya yang kuat walaupun ini PO nya PO baru tapi untuk urusan konsep ini bagus teman-teman ya kuat konsepnya dan yang terakhir kita lihat di sebelah sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian oke teman-teman kita udah puas banget mereview bus dengan panjang 12 meter kemudian tingginya 3,75 meter dan lebarnya 2,5 meter ini nah setelah ini kita akan langsung saja ke interiornya saya udah gak sabar banget untuk ngobrol bareng ownernya dan mereview bagian interiornya stay tune nonton video ini sampai selesai ya teman-teman let's go nah teman-teman sebelum kita review bagian interiornya kita ngobrol bersama owner dari PO Langkisau nah telah hadir di samping saya ada Pak Mahendra wah selamat malam Pak ya malam Mas Yedid wah terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya bersama karoseri Adiputro untuk jet boost 5MHD ini Pak ya betul wah ini berarti ya unit yang fresh pertama ya di PO Langkisau atau gimana Pak? kalau untuk Langkisau ini unit yang pertama benar tapi secara histori Bapak sendiri sebelumnya sudah punya bis berarti ya Pak ya sudah punya sebelumnya menarik nih nah ini Pak untuk Langkisau sendiri garasinya ini di daerah mana Pak? kita punya garasi di BSD oh BSD Tangerang Selatan oke tepatnya di mana Pak? tepatnya kita di sektor 12.4 Kencana Loka ke BSD ke Cana Loka ke Cana Loka iya 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 dan berarti habis ini langsung ke BSD nih atau mampir kemana dulu gitu? enggak hari ini langsung ke BSD kalau marketing office kita itu di Latinos Business District oh oke itu di BSD juga itu Latinos itu kalau nggak salah yang dekat jalan raya besar itu ya? jalan raya besar dekat stasiun Rawa Buntu ya di situ wah strategis ya Pak ya di situ marketing office-nya di situ mau pesan bisa langsung ke marketing ya Pak ya? betul oh oke selain lewat marketing office nih Pak ada nggak social media atau apanya gitu website misalnya? kita baru mulai YouTube kita PO langkisah wisata YouTube Pak? udah tapi kita belum pernah upload loh wajib saja ini konten pertama nih Pak ini konten pertama nanti setelah ini kita juga akan bikin konten wah menarik ada tim kebetulan anak saya timnya nanti akan di upload di YouTube langkisah wisata sendiri wah menarik nih Pak yang lain Instagram mungkin atau TikTok TikTok juga ada Instagram juga ada oke jadi teman-teman kalau mau dapetin info ya konten-konten seru-seruan bersama PO langkisah nah ini langsung follow Instagram subscribe YouTube-nya ya TikTok-nya juga di follow teman-teman ini menarik nih karena ini kan bis yang baru ya Pak ya fresh jadi siap untuk teman-teman bawa kemanapun teman-teman pengen nah ini kalau sebelum di langkisah nih Pak yang nyewa bis itu dari daerah mana aja Pak kalau banyak penyewa kita itu dari Jabotabek aja oke Jabotabek itu khusus untuk ke Jabotabek juga sama ke Jawa oke berarti gak terbatas hanya di Tangerang Selatan di PSD aja ya yang penting kalau misalnya teman-teman mau penjebutan di luar daerah konsultasi dulu sama tim marketing dari Peolak Pisau gitu jadi udah ready Jabotabek siap dijemput untuk kursi ini Pak ini kan kapasitas bukan kapasitas konfigurasinya 2 3 apakah bisa di custom gitu disana Pak iya rencana kita selain 2-3 ini kita juga nanti akan siapkan dengan 2-2 oke cuman yang dari teman yang usulan pertama kita bikin 32 dulu oke karena di Jabotabek pasarnya lebih dominan yang porsi 32 gitu 32 ini emang bisa muat banyak ya Pak ya buat ibu-ibu pengajian mungkin anak PK anak SD sekolah bisa nanti kita dukung Peolak Pisau supaya kedepannya dapat kita bisa berkolaborasi lagi nih membuat unit yang baru dengan mungkin konfigurasi kursi yang lebih apa istilahnya lebih spesial tapi gak kalah spesial kok sama yang ini ini walaupun bangku 2-3 ini tetap ergonomis enak ya Pak nyamannya Pak terus ke depannya juga masih lapang legroomnya ini lapang longgar jadi apa kalau kita bilang anti dengkul mepet bener anti dengkul mepet teman-teman gak perlu apa ya saya khawatir aduh konfigurasi 2-3 sempit enggak teman-teman nanti kita akan coba sendiri wah ini untuk tinggi badan seperti saya 175 cm masih longgar longgar banget teman-teman kemudian disini juga kita lihat ada dispenser ya Pak ya wah ready mau bikin kopi di bis bisa atau mungkin ibu-ibu suka bawa anak balita ya butuh bikin susu air hangat bisa ada coolbox juga oh coolbox ada juga Pak ada coolbox oh di atas sini ya ini coolbox wah ini teman-teman ada coolbox juga ini Tangerang Selatan ini panas teman-teman jadi kalau mau ngambil minuman dingin silahkan taruh disini nanti kita akan lihat selain itu Pak ada apa lagi nih wah ini oh ada TV juga di belakang ya TV-nya dua bisa buat karaokean teman-teman pakai mikrofonnya mikrofon wireless tanpa kabel jadi dari depan sampai belakang itu tetap bisa karaokean dengan nyaman gak ada lagi kabel-kabel yang bersliweran ya wah udah jamin teman-teman nyamannya naik PO langkisah wisata Pak Mahendra makasih banyak Pak terima kasih semoga sukses selalu untuk PO Lantisao harapan kami kita bisa berkolaborasi bersama terus dan yes untuk apa istilahnya bis ini semoga rajin jalan gitu ya Pak betul doanya seperti itu iya jadi kalau kita ke garasi itu enak ya wah bisa jalan saya juga senang melihatnya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman pemilih tangkisah wisata dapat armada baru oke teman-teman habis ini kita mau review interiornya saya mohon izin Pak untuk review interiornya dan tonton terus video ini sampai selesai mantap nah ini dia teman-teman interior dari armada terbaru milik PO Langkisah Wisata wah elegan banget ya dengan warna lighting warm white khas dari jet bus 5 series dan kemudian ini interiornya teman-teman bisa lihat sendiri ya ada bagasi kabin wis kita tuh kayak ada di dalam pesawat ya teman-teman kemudian untuk fasilitasnya gak perlu diragukan lagi karena di bis ini udah lengkap dari fasilitas keamanan kita bisa menemukan apar yang ada di samping bangku driver teman-teman pasti tau ya kepanjangan dari apar iya bener banget alat pemadam api ringan kemudian di sebelah saya sebelah kanan disini ada palu darurat pemecah kaca yang bisa teman-teman temukan di antara dua kaca samping kemudian di bagian atas disini ada jendela darurat di depan dan di belakang serta teman-teman bisa menemukan pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang terus gimana dengan fasilitas hiburannya tadi juga sudah kita sampaikan ada TV nah ini TV yang pertama ada di depan dan ini wah gede ya teman-teman 32 inci sudah terintegrasi dengan Android jadi bisa nonton Youtube nonton Netflix bisa karaokean ya apalagi tadi juga kami sudah sebutkan ada mikrofon jadi dari depan sampai belakang wis bisa karaokean lost pokoknya teman-teman jangan lupa ditutup ya seperti ini cara tutupnya supaya tidak kejedot nah sudah tertutup dengan rapat kemudian kita lihat di sebelah kiri saya di sini ada dispenser nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara ambil air yang benar ambil air panas khususnya karena saya masih menemukan ada beberapa orang yang salah caranya atau tidak lengkap kemudian mereka protes ke connect atau ke driver wah ini bisa sudah bagus tapi kok air panasnya habis nah setelah saya coba ternyata caranya yang salah jadi malu sendiri nanti jadinya nanti ya kita akan coba saat kita duduk di area sini kita lanjut lagi ke arah tengah kabin ini konfigurasi kursinya 2-3 tapi teman-teman bisa lihat nih longgar legroomnya ya longgar teman-teman asli jadi gak perlu khawatir sama istilah dengkul mepet gak ada istilah seperti itu kemudian untuk gangnya kita bisa tetap jalan dengan kepala yang lurus ya teman-teman jadi gak perlu khawatir miring-miring kayak gini gak karena ini bagasi kabinnya sudah dipinggirkan lagi supaya dengan konfigurasi kursi 2-3 atau 2-1 nah ini kita bisa jalan dengan lurus dengan nyaman dengan amat teman-teman kita lihat di sebelah sini ada coolbox tadi kita sudah sampaikan ya bisa taruh teman-teman taruh minuman teman-teman di coolboxnya ini dibuka dan ditutupnya bisa pakai satu tangan nah jadi sangat mudah ya jangan langsung digebrak gitu teman-teman ya seperti ini sangat mudah kita lihat disini ada tempat pengaturan mikrofon wireless disini ada bagasi kabin untuk naruh barang yang notabene gak terlalu besar ya mungkin buat naruh tas atau mungkin oleh-oleh yang ukuran kecil kayak bakpia gitu misalnya nah ini bisa ditaruh sini teman-teman kalau teman-teman bawa barang yang cukup besar silahkan taruh di bagasi oke seperti ini kabinnya di bagian depan nah ini ada mikrofon ini saya penasaran ini apakah nyala cek satu nah nyala nih teman-teman mikrofonnya jadi seperti ini nah ini saya pura-pura jadi tour leader nah ini kan untuk nge-absent orang-orang apakah sudah naik atau belum di dalam bisnya aman ready mikrofon wireless iseng iseng banget ya teman-teman oke kita lanjut ke belakang teman-teman let's go ini dia bagian tengah ke arah belakang teman-teman ada tv lagi tv kedua ini ukurannya 24 inci yang juga sama-sama sudah terintegrasi dengan android oke jangan lupa ditutup ya seperti ini sangat mudah kemudian kalau kita lihat dari depan ke arah belakang ini kita bisa lihat detail dari kursinya wah modern banget nih dengan cover leather kulit disini warnanya warna krem yang senada banget dengan warna ABS interiornya nah ini di sebelah kanan saya disini ada pintu darurat jendela darurat di bagian atas dan kursi di baris paling belakang ini yang 6 nah ini wah ini tetap ergonomis ya walaupun kita duduknya di belakang dan tetap longgar wah ini teman-teman best of the best walaupun ini PO baru tapi untuk konfigurasi kursi teman-teman gak perlu ragu ya karena sudah berpengalaman Pak Mahendra ya ya namanya mirip sama PO MTI ya Mahendra Transport Indonesia oke tapi teman-teman gak perlu ragu dengan PO yang satu ini nah kita lihat disini bagasi kabin lagi ya jadi kalau misalnya mau naruh barang teman-teman duduk di belakang ya gak perlu kamatir ya sampai belakang bagasi kabinnya oke seperti ini bagian belakangnya sekarang kita akan cus pindah ke kursi paling depan let's go ini dia kursi paling depannya kalau teman-teman duduk disini benefitnya atau keuntungan ya teman-teman dapat akses yang benar-benar leluasa ya privilege banget nih ke dispenser nah cara ambil air panasnya silahkan teman-teman perhatikan teman-teman tinggal tarik bagian putih merah ini keluar atau dorong ke dalam sama aja yang penting harus berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini nah ini kalau nggak bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya ya oke seperti ini sangat mudah kalau belum dinyalain silahkan mencet tombol power yang ada disini kalau yang warna merah ini masih nyala tandanya airnya sedang dipanaskan jadi belum ada di suhu yang optimal untuk membuat aneka macam seduhan nanti kalau yang warna merah ini sudah mati berarti air panasnya sudah ready ya teman-teman jangan lupa kalau misalnya habis tekan tombol yang bulat ini aja ini untuk merefill mengisi kembali air panasnya oke sangat mudah dan dimatikan kalau kita lagi nggak pakai dispensernya kita lihat di bagian atas teman-teman disini ada interior yang benar-benar estetik ya warna warm white kemudian ada louver AC di bagian tengah dari louver AC-nya disini ada dua unit USB port charger tipe A kemudian disampingnya disini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca kalau teman-teman mau baca buku malam hari mau ngambil barang yang terjatuh atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman ya silahkan dinyalakan aja lampu bacanya jangan lupa louver AC-nya ada disini disamping lampu baca dan bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita samping ke depan ke belakang atau mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa banget ya tinggal diputer-puter aja bagian yang bergerigi disini tak lupa disini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman naik bus ini malam hari saat gelap yang nyala hanya lampu tidur ini wah fix kita kayak ada di dalam hotel bintang 5 apalagi bus ini juga kursinya enak banget teman-teman ergonomis seperti ini wah kemanapun naik bus ini pasti terasa nyaman oke jangan lupa dipakai sabuk pengamannya saat kita mau berangkat naik bus seperti ini sangat mudah dan yes kita siap menjelajah bersama PO Langkisaw Wisata jadi disini kami keluarga besar Karoseria di Putra mengucapkan terima kasih untuk PO Langkisaw Wisata semoga sukses selalu bersama dengan Karoseria Adiputro dan bisa menambah unit terbaru lainnya dari Karoseria Adiputro serta terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya tentunya dengan bis-bis buatan Karoseria Adiputro yang paling penting apapun itu sasisnya Karoserinya tetap Karoseria Adiputro ya teman-teman sub indo by broth3rmax